Puluhan kios semi permanen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah kepanikan warga dan para pedagang saat kepulauan asap tebal dan api membumbung tinggi membakar puluhan kios semi permanen di Desa Sukasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Diketahui api pertama kali muncul dari belakang kios yang menjual spare parts sepeda motor yang diduga berasal dari pembakaran kasur dekat kios yang dilakukan oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Ambusan angin kencang serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke kios lainnya. Enam mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Satu jam kemudian api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Guna mengetahui pasti penyebab kebakaran petugas kepolisian Mapolsek Serang Baru melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, AINews melaporkan. Pemirsa pasar seni Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali terbakar hebat. Bahkan kepulan asap yang cukup pekat menyelubungi kawasan jalan raya Ubud hingga mengganggu pandangan. Kebakaran terjadi di pasar seni Ubud bagian timur pada Sabtu sore. Bahkan kebakaran membuat asap pekat hingga menyelimuti kawasan jalan raya Ubud. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api diduga pertama kali muncul dari bagian basement pasar. Selain membakar bangunan pasar dan barang seni, kebakaran juga menghanguskan sebuah sepeda motor yang terparkir di basement. Sejumlah pedagang pun berusaha menyelamatkan barang dagangan yang masih tersisa. Pasar seni Ubud ini baru saja dibuka setelah revitalisasi satu tahun lalu. Hingga kini polisi masih melakukan pendidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pemirsa Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Mimika melaksanakan patroli guna menjaga sitkap timmas selama peringatan HUD RI ke-79 tetap kondusif. Patroli dialogis dilakukan dengan para personel berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Selain pengecekan keamanan, petugas juga mendengarkan keluhan dan kebutuhan warga. Diketahui kegiatan ini digelar juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman, terutama selama pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan warga, sehingga suasana peringatan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Pemirsa pasukan Paski Braka di Kabupaten Siak Riau jatuh pingsan saat melakukan pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Diduga ia pingsan akibat kelelahan. Seorang anggota Paski Braka jatuh pingsan saat melakukan proses pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Kejadian ini terjadi saat pasukan Paski Braka baru akan melaksanakan proses pengibaran bendera merah putih. Setelah proses pengibaran sedikitnya ada lima Paski Braka lainnya yang juga ikut berjatuhan pingsan usai melakukan kenaikan bendera. Para anggota Paski Braka yang jatuh pingsan langsung diberikan pertolongan serta dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Diduga kelimanya pingsan lantaran kelelahan serta suhu panas yang terjadi saat proses pengibaran bendera. Selama ini mungkin kan adik-adik kita Paski Braka tidak pernah menggunakan sepatu PDH mungkin agak sedikit apa sedikit menyesuaikan dan cuaca juga panas jadi uap panas itu akan naik. Kalau dari kondisinya tadi sudah kami lakukan perawatan di ambulans juga sudah Alhamdulillah stabil tapi memang tetap kami pantau karena selama ini yang bersangkutan tidak pernah ada Tuhan sama sekali. Meskipun diwarnai insiden pingsannya para Paski Braka upacara HUD ke-79 RI tahun 2024 di Kabupaten Siak berlangsung dengan lancar. Dari Kabupaten Siak Kepulauan Riau, Eli Suwanti, AENews melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tak hadir di Ibu Kota Nusantara, Kalimatan Timur pada upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI. SBY memilih upacara HUD ke-79 RI di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman pendopo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur bersama Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Daerah Lainnya, dan Teman Satu Angkatan Lulusan Akabri tahun 1973 serta diikuti ratusan warga dan buru pabrik di Pacitan. Dalam upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, SBY mengaku bangga dengan pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi di Pacitan. Bahkan upacara di Pacitan tak kalah dengan di Istana Negara Jakarta. Membanggakan tidak kalah dengan pacaran di Istana Negara Jakarta. Parade dari PLT Polri dan semua yang ikut parade bagus. Ip Maski Braga bagus. Tor musik bagus. Tari-tari yang dan lagu-lagu yang dipersembahkan bagus. Alhamdulillah cuasanya, anginnya juga bagus. Senang kalau generasi muda seperti ini. Bukan hanya Pacitan akan makin cerah nanti ke depan. Bukan hanya Jawa Timur, tapi Indonesia juga akan makin cerah, makin maju. Selain upacara, SBY juga mengikuti serangkaian kegiatan bersama warga setempat. Warga Pacitan mengaku senang bisa mengikuti upacara bersama Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, SBY sudah berada di Pacitan sejak kemarin dengan serangkaian kegiatan. Di antaranya, peringatan ulang tahun museum dan galeri seni SBY ANI. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainyus, melaporkan. TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon pada rangkaian peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemirsa demo udara dari Garuda Flight ini menampilkan tiga manuver yang dilakukan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon seperti High Jai Turn, kemudian manuver High Speed Spiral Climb, serta manuver Bomb Burst. Para penerbang F-16 juga mengucapkan selamat ulang tahun langsung dari kokpit pesawat tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Syafa dan teman-teman di studio Jakarta. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat akhirnya peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia berjalan dengan aman, lancar, dan hikmat ya di dua lokasi. Bagaimana kesan-kesan ataupun catatan yang mungkin ingin disampaikan Bang Ngabalin? Ya yang paling pertama tentu saja bareng-bareng kita harus mengucapkan selamat hari ulang tahun di Riga Hayu Republik Tercinta di usia 79 tahun. Dan sesuatu yang luar biasa yang sungguh sangat membuat kita bahagia, terharu, bangga, dan kagum. Dan syukur Alhamdulillah semua apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan, apa yang terus dipikirkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo. Lebih kurang dua tahun lalu, kemudian setahun kemudian menyebutkan bahwa insya Allah 2024 kita akan melaksanakan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Dijabah oleh Allah SWT dan bisa terlaksana. Ini tentu saja karena doa-doa yang luar biasa, doa-doa yang amat dahsyat dari seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun di sana-sini kami sendiri di pemerintahan, di kantor staf presiden, di sekretariat negara, di seikap, dan istana negara. Ya mendapatkan banyak masukan, hambatan, tantangan sana-sini. Tapi syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kita penjatikan dan kita kembalikan segalanya. Hari ini bisa terlaksana dengan baik, alam menerima cuacanya luar biasa baik di Jakarta maupun di IKN. Dan yang paling terpenting Syafa, upacara ini dengan satu komandan upacara. Satu perintah, satu abad-abad dari IKN, Jakarta bergerak dengan satu langkah yang sama. Ini sama sekali tidak pernah dipikirkan. Karena kami juga tidak menyampaikan ini ke ruang publik nanti setelah acara ini. Beberapa kali tadi saya sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa tidak pernah ada orang yang pikirkan kan. Satu kali komando, hormat senjata gerak, Jakarta bergerak, begitu juga dengan IKN bergerak. Jadi semua ini subhanallah sekali lagi syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah SWT karena bisa berjalan dengan baik, baik dari mulai dari acara pagi hari sampai dengan di sore hari semuanya. Berjalan tanpa ada hambatan apapun, baik di Jakarta maupun di Ibu Kota, Pusantara. Baik, Bang Ngabalin mungkin ingin menjawab atau menjelaskan terkait anggapan banyak pihak yang menilai bahwa peringatan upacara kali ini di dua lokasi di IKN dan di Jakarta menelan biaya yang sangat fantastis dibandingkan upacara tahun-tahun sebelumnya, Bang Ngabalin. Iya, kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, kemerdekaan Republik Indonesia ini kan paling penting untuk harus juga disiarkan kepada seluruh dunia bahwa usia kita 79 tahun, bahwa ada orang memberikan penilaian terkait dengan penggunaan anggaran, iso oke. Rakyat senang, rakyat setuju, ya, alokasi anggarannya ditetapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tidak semua juga bisa menghitung berapa jumlahnya dengan baik, tapi yang pasti bahwa ini adalah sebuah kehormatan bagi bangsa dan negara, kehormatan bagi sebuah negara yang luar biasa, besarnya, dan ini adalah memastikan dan mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahwa ibu kota negara kita telah pindah dan Presiden telah memimpin sidang kabinet, sidang paripurna, sidang terbatas, kabinet semua dilaksanakan di IKN. Dan ini menjadi bukti bagaimana betapa hebatnya Presiden menyebutkan bahwa kita tidak saja memindahkan ibu kota negara, kita tidak saja memindahkan tempat kerja, tapi yang kita pindahkan adalah cara berpikir, cara pandang, mindset kita, cara culture kita dalam membangun sebuah manajemen, resources, leadership, manajemen pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Baik, Bang Abalin setelah upacara peringatan kemerdekaan sukses digelar di IKN hari ini, apakah artinya nantinya acara-acara kenegaraan maupun peringatan momentum bersejarah lainnya juga akan digelar di IKN untuk selanjutnya, Bang Abalin? Ya, insya Allah, tidak ada aral melintang. Itu komitmen Bapak Presiden terpilih, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, juga ya beberapa kali beliau telah mengeluarkan statement-nya, beliau telah menyampaikan pernyataan, dan kita punya satu kebanggaan bagi generasi kita hari ini, karena generasi yang akan datang akan merasakan betapa luar biasanya Republik Indonesia, betapa hebatnya komitmen persatuan dan kesatuan, betapa hebatnya kita punya kebersamaan dan keragaman yang ada, dan ini adalah satu bentuk dari cara berpikir dan sikap pandang dari para founding father yang telah melahirkan negeri ini, sehingga sampai kepada kita-kita adalah opinion leader, bisa menyatu, menyumbangkan pikiran-pikiran yang segar, pikiran-pikiran yang luar biasa untuk terwujudnya IKN pada hari ini. Bang Balin, untuk tahun depan, apakah upacara peringatan kemerdekaan juga akan dilakukan di dua tempat, di Istana Merdeka Jakarta dan juga di IKN, atau fokus 100% digelar di IKN? Itu kita belum tahu ya, kita belum tahu, karena begini, kalau satu tahun akan datang, saya punya keyakinan pemerintah telah fokus di IKN, di Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau satu tahun mendatang, saya kira Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah fokus di Ibu Kota sambil melengkapi seluruh IKN, jadi kita berdoa agar semua cita-cita itu bisa terwujud dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin, jurubicara kantor staf Presiden telah bergabung bersama kami di I News Room. Ratusan warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Bangkok, Thailand juga merayakan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 di lapangan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Bersama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rahmat Budiman, ratusan warga Indonesia yang tinggal di Bangkok menyelenggarakan upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Pecuburi Road, Raja Tewi, Bangkok, Thailand. Ratusan WNI yang mengikuti upacara merupakan tenaga kerja Indonesia hingga mahasiswa yang menimba ilmu di Thailand. Pengibaran bendera dilakukan dengan khidmat diiringi oleh marching band. Selain upacara bendera, perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia juga disampaikan di sejumlah LED di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Bangkok. Pemerdekaan itu adalah suatu anugerah ya. Kita jangan melihat angka 79, 80, dan lain-lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi angka-angka itu. Makin bertambah angka, kita harus semakin baik. Bertambah angka, kita harus semakin maju. Dan kita harus menciptakan apa yang diharapkan oleh para pejuang kita, yaitu Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Sementara itu, puluhan diaspora Indonesia di Ho Chi Minh, Vietnam juga merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ya, sekitar 90 diaspora Indonesia mengikuti upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh, Vietnam. Mayoritas peserta upacara yang datang mengenakan pakaian adat khas Indonesia. Upacara dipimpin langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh, Agustaviano Sofyan. Suasana khidmat mengiringi pengibaran bendera merah putih. Upacara juga diisi dengan penampilan dari paduan suara anak dan remaja yang menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya, hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia juga diperingati para WNI di Ibu Kota Aman, Yordania. Berbagai kegiatan dari mulai upacara hingga permainan khas Indonesia digelar di Wisma Indonesia. Berbagai macam profesi diaspora Indonesia berkumpul di Wisma Indonesia di kawasan Abdun Aman, Yordania pada Sabtu pagi waktu setempat. Mulai pelajar, mahasiswa hingga staf kedubas Indonesia di Yordania hadir untuk memperingati hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Upacara pun digelar sederhana, mengingat Palestina, negara tetangga Yordania masih dilanda peperangan. Dubus Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, adepat Musarwono mengajak WNI di Yordania terus bekerjasama. Perayaan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Aman, Yordania, sesuai tema Nusantara Aman, Baru Indonesia Maju, kita mendorong masyarakat Indonesia yang berada di Yordania untuk terus bekerjasama. Setelah upacara sesuai tradisi, para WNI beramah namah dan menggelar lomba khas kejublasan dengan aneka permainan. Pemirsa KPU DKI Jakarta merespon polemik adanya dugaan pencatutan KTP dalam tahapan pendastaran calon independen. KPU DKI Jakarta menegaskan akan berkoordinasi dengan bawaslu terkait hal tersebut dan bagi masyarakat yang ingin mengadukan bisa melalui layanan helpdesk. Jadi sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIC dan sebagainya ini kan menjadi rame pasca ditetapkan kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date dan yang kedua kami juga berkoordinasi dengan bawaslu ya si koordinasi dengan bawaslu, bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat kami pun membuka helpdesk. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman bawaslu. Jadi nanti kalau bawaslu memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan terhadap data-data yang memberikan aduan tentu kami dengan setengah hati akan memberikan pelayanan tersebut. Karena ini bagian dari keterbukaan yang kami lakukan. Jadi itu proses yang kami lakukan dan kami berharap helpdesk di KPU Kabupaten Kota Sabtu Minggu ini juga dibuka ya di KPU Provinsi juga ada piketnya jadi kalau ada yang ingin memberikan tanggapan masyarakat kami juga akan memberikan pelayanan seperti itu. Sejauh ini belum, kami tunggu kalau ada aduan atau ada laporan kami tentu akan memproses itu lebih lanjut. Terima kasih. Sementara itu Badan Pengawas Pemilu Jakarta menyebut telah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan pencatutan KTP untuk mendukung calon independen di Pilkada Jakarta. Terkait hal itu bawaslu membuka posko aduan untuk masyarakat yang KTP-nya dicatut. Memang rame pada hari ini kami di bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga, masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan tapi namanya ada maka silakan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka posko-nya di bawaslu provinsi dan juga di bawaslu kabupaten kota seluruh DKI Jakarta. dan kami juga secara institusi dalam hal ini juga melakukan inventarisasi soal nama-nama yang dicatut ya yang diduga dicatut oleh apa namanya ini calon ya, bakal calon yang dari jalur independen ini. Dan kami juga melakukan penelusuran artinya kami sebagai pengawas dalam konteks ini punya tugas mengawasi seluruh tahapan Pilkada ini maka kami juga secara aktif melakukan penelusuran apakah ini benar orang-orang ini datanya dicatut oleh calon independen tersebut. Sebelumnya lolosnya bakal calon independen Pilkada Jakarta Dharma Pongrekun dan Kunwardana diwarnai isu pencatutan dukungan. Sejumlah warga Jakarta termasuk keluarga Anies Baswedan mengungkap KTP-nya dicatut karena merasa tidak mendukung pasangan Dharma dan Kun. Dalam akun media sosial ex miliknya Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan dicatut sebagai salah satu pendukung bakal calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Tak hanya dua anaknya, adik dan juga sebagian tim Anies ikut dicatut. Meski demikian Anies mengaku KTP-nya aman dari pencatutan. Tidak hanya Anies, sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial ex. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan Dinas Dukcapil Jakarta, serta meminta tindak lanjut dari Bawaslu Jakarta terkait masalah ini. Dan pemirsa Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut. Pertama, kunjungi situs info.pemilu.kpu.go.id Di laman ini, Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda dan klik Cari. Jika KTP Anda tidak dicatut, akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun, jika dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung.